Intro Video intro yang pertama tadi merupakan aksi peluncuran rudal antikapal Exocet yang diluncurkan dari kapal selam dan video kedua merupakan aksi peluncuran rudal jelajah serang darat Tomahawk yang juga diluncurkan dari kapal selam kelas Estud tidak menutup kemungkinan Indonesia akan diperkuat jenis kapal selam yang mampu meluncurkan rudal antikapal dan rudal jelajah serang darat dikutip dari situs Republika tertanggal 17 Februari yang menerbitkan berita dengan judul hingga 2024 TNI Angkatan Udara Inca Rafael F-15 dan Hercules C-130J Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menggelar rapat pimpinan TNI di Mabes, Cilangkap pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2021 Selain tiga kepala staf, rapim TNI juga dihadiri Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Salah satu yang dibahas dalam rapim adalah Program Utama Pembangunan Kekuatan TNI Periode 2021-2024 Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan wartawan Tiga matra TNI menargetkan mendatangkan beberapa jenis alutsista untuk memperkuat postur pertahanan dan sekaligus modernisasi persenjataan TNI Angkatan Udara rencananya memodernisasi refurbish semua pesawat tempur Selain itu, mereka juga melakukan pengadaan pesawat tempur dan angkut seperti 36 unit jet tempur Dassault Rafale dari Perancis 15 unit jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat 15 unit Hercules C-130J dari Amerika Serikat Dan dua unit pesawat multi-role tanker transport MRTT 30 radar Ground Controlled Interception GCI Dan tiga Enunimed Aerial Vehicle UAP System Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara KADIS PENAU, Marsma, Indan, Gilang, Bul, dan Syah Target pembelian semua alutsista itu bisa terpenuhi atau tidak tergantung kementerian pertahanan Harapan TNI Angkatan Udara bisa tersapai Namun untuk timeline detail ada di Kementerian Pertahanan Di porung-porung Militer Tanah Airi, berita ini sedang jadi bahan diskusi hangat Bahkan muncul postingan berupa list program utama pembangunan kekuatan TNI tahun 2021-2024 untuk semua matra Isi dari list rencana pembangunan kekuatan TNI tahun 2021-2024 Untuk TNI Angkatan Darat, paling disorot adalah rencana pengadaan 32 helikopter Black Hawk dan 4 unit P-22 Osprey Sedangkan untuk TNI Angkatan Laut lebih mengejutkan lagi dengan rencana pengadaan 13 kapal selam Yang terdiri dari 5 kapal selam kelas korpen 4 kapal selam TKMS 214 2 kapal selam tipe 310 Dan 2 kapal selam serbu KSSI Pengadaan berbagai tipe kapal cepat rudal atau KCR Pengadaan 16 unit kapal brigit 140 meter Serta 2 ground sistem rudal pertahanan pantai Untuk TNI AU, rencana penambahan alusista tidak kalah gahar Di antaranya dengan memodernisasi semua pesawat tempur Pembelian 36 unit jet tempur Dassault Rafale 15 unit jet tempur F-15EX 15 unit Hercules C-130J Multi-roll tanker transport MRTT Serta radar GCI Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia patut berbangga hati Dengan rencana besar TNI ini Semoga semuanya bisa terwujud sesuai dengan yang direncanakan Sehingga Indonesia kembali menjadi macan Asia Dengan kekuatan militer yang disegani baik oleh kawan maupun lawan Sampai disini pembahasan tentang berita terbaru pengadaan alusista untuk Indonesia Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini Jangan lupa klik subscribe untuk perlangganan video terbaru Sampai berjumpa lagi di video menarik lainnya Hanya di channel youtube sahabat 6-2